Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Mari kita simak videonya sampai selesai Di dunia ini ada banyak tradisi pemakaman yang unik dan tak biasa Bahkan ada juga yang tergolong ekstrim Tradisi-tradisi ini biasanya berkaitan dengan kepercayaan yang mengakar di wilayah tersebut Salah satu contoh, tradisi pemakaman yang tergolong ekstrim berasal dari Tibet Tradisi pemakaman khas Tibet ini disebut sebagai Jator Pemakaman langit, Sky Burial, atau yang lebih sering disebut Jator Merupakan salah satu tradisi pemakaman kuno yang telah dilakukan oleh masyarakat penganut agama Buddha di Tibet sejak 11.000 tahun lalu Secara sederhana, Jator merupakan sebuah ritual pemakaman yang dilakukan dengan membiarkan jenazah seseorang dimakan oleh kawanan burung nazar Pada masa lalu, prosesi Jator hanya dilakukan pada jenazah para lama tingkat tinggi dan pejabat berpangkat tinggi lainnya Melansir dari House Staff Works, kondisi geografis Tibet menjadi salah satu alasan lahirnya tradisi Jator Tibet dikenal sebagai salah satu tempat tertinggi di muka bumi, sekitar 5.000 meter di atas permukaan laut Tibet memiliki permukaan tanah yang cenderung tandus, berbatu dan beku Sehingga menyebabkan pepohonan menjadi sulit untuk tumbuh dan kayu menjadi salah satu komoditas langka di wilayah tersebut Hal ini pun memberikan dampak terhadap prosesi pemakaman di wilayah tersebut Prosesi penguburan jenazah menjadi tidak mungkin dilakukan karena penggalian tanah yang sulit Demikian halnya dengan kremasi, prosesi ini tak dapat dilakukan dengan mudah mengingat komoditas kayu di Tibet sangat langka Sampai saat ini prosesi Jator masih dilakukan, dan seiring berkembangnya zaman Tradisi Jator juga telah banyak dilakukan pada jenazah masyarakat umum keturunan asli Tibet Prosesi Jator dalam pandangan Buddha tak lepas dari keterkaitannya dengan burung pemangsa, khususnya burung nasar Dimana dalam budaya Tibet, burung pemangsa ini dianggap sebagai burung suci, yang merupakan jelmaan dari dakini atau malaikat Dimana umat Buddha Tibet, percaya bahwa burung ini bertugas untuk membawa jiwa-jiwa yang telah terbebas dari tubuh menuju surga Hal inilah yang kemudian menghubungkan Jator dengan konsep reinkarnasi dalam kepercayaan Buddha Pada umumnya, penganut kepercayaan Buddha percaya akan adanya reinkarnasi oleh umat Buddha Tibet pada khususnya Mereka percaya bahwa setelah kematian, seiring dengan berpindahnya roh, tubuh tak lebih dari sekadar cangkang Umat Buddha Tibet memandang kematian sebagai sebuah perjalanan dari kehidupan saat ini ke kehidupan berikutnya Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mempersiapkan perjalanan ruang antara kematian dan kelahiran kembali dengan aman Siklus perjalanan spiritual ini dikenal dengan istilah Bardo Dalam mempersiapkan perjalanan spiritual tersebut, umat Buddha Tibet mengacu pada sebuah teks panduan yang berasal dari abad ke-8 berjudul Bardo Todol atau Liberation in the Intermediate State True Haring oleh masyarakat barat Catatan kuno ini disebut sebagai Tibetan Book of the Dead Ketika seseorang meninggal, anggota keluarga dan para biksu biasanya akan mendampingi mendiang Dan dapat membantu perjalanan roh tersebut dengan membaca mantra dan doa dari teks suci Bardo Todol Seperti yang dilansir dari Earth Funeral Umat Buddha Tibet percaya bahwa roh yang telah terpisah dari tubuh dapat terlahir kembali setelah menempuh perjalanan selama 49 hari Hal ini sesuai dengan jumlah tingkatan Bardo Dengan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Bardo Todol tak lain merupakan sebuah buku panduan yang menjelaskan tentang segala hal untuk menuju reinkarnasi itu sendiri Mulai dari ritual-ritual tersebut, bagi orang yang sekarat, hingga panduan bagi orang-orang yang merawat atau mendampingi orang sekarat tersebut Dari sebelum, saat, dan setelah kematian, prosesi jator merupakan salah satu hal yang juga dimuat dalam buku tersebut Ada dua jenis prosesi jator yang biasa dilakukan di Tibet Yang pertama adalah dengan meletakkan jenazah secara utuh dan terkesan dibiarkan begitu saja Prosesi satu ini biasa dilakukan oleh penduduk di desa terpencil dan pengembara Sedangkan prosesi yang kedua, merupakan prosesi jator yang lebih rumit dan sangat kental unsur spiritualnya Dimana prosesi inilah yang saat ini akan kita telusuri lebih dalam Setelah dinyatakan meninggal, jenazah akan didiamkan dalam posisi duduk selama 3-5 hari Dalam periode waktu ini, seorang lama atau pemimpin spiritual akan membacakan doa-doa dengan merujuk pada bardo todol Selama periode ini juga, anggota keluarga akan memberikan persembahan dan memanjatkan doa di biara Sebelum memasuki ritual utama jator, jenazah akan dibersihkan dan dibungkus dengan kain putih Jenazah yang telah dibungkus ini selanjutnya akan dibawa ke tempat pemakaman suci Durto, oleh seorang ahli pemakaman, Rokyapa, yang ditunjuk oleh keluarga Perjalanan menuju Durto dimulai saat fajar dan bisa memakan waktu yang cukup lama Mengingat lokasi Durto yang biasanya terletak di tempat yang tinggi dan dekat dengan langit Setibanya di Durto dan memasuki puncak prosesi pemakaman Lama akan melantunkan doa penebus dosa Sedangkan Rokyapa akan mulai mengurus si jenazah Kain putih yang menyelimuti jenazah tersebut akan dibuka Sambil diiringi lantunan doa-doa, Rokyapa akan mulai memotong jenazah tersebut dengan pola yang tepat Hal ini bertujuan agar burung pemangsa dapat lebih mudah memakan jenazah tersebut Untuk tulang-tulang yang tersisa, Rokyapa akan menghancurkannya dengan palu Lalu mencampurkannya dengan sampah, tepung jelai Agar lebih mudah dikonsumsi oleh burung Dikutip dari House Staff Works Saat proses pemotongan dan penghancuran jenazah berlangsung Anggota keluarga tidak diperkenankan untuk menyaksikan hal tersebut Para anggota keluarga akan tetap tinggal di rumah bersama para lama yang lain Untuk memanjatkan doa selama 49 hari Hal ini dilakukan untuk membantu roh dari jenazah menuju kelahiran kembali yang lebih baik Setelah prosesi jator berakhir Dipercaya bahwa tubuh telah kembali sepenuhnya kepada alam Dan akhirnya, jiwa orang tersebut dapat terbebas untuk melanjutkan reinkarnasi di kehidupan masa depan yang telah menunggu Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subrek dan komen Dan tutul tombol merah di bawah video ini Salam sehat selalu dan wassalam Terima kasih telah menonton!